Pada sesi ini kita akan belajar Bullet and Numbering Disini ada bullet Ini numbering Ini juga multi level list Tapi yang dibahas adalah Dua ini Bullet and Numbering Jadi pertama kita akan Bahas dulu bullet Disini Ada bullet library Perpustakaan bullet Disini ada Titik bulat Seperti ini Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadi bullet numbering ini Fungsinya Untuk menandai Misalnya 1, 2 Misalnya seperti ini Contoh saya aktifkan Bullet and Numbering seperti ini Biasanya untuk Menandai Poin-poin Bullet ini Sama saja seperti Numbering Jadi bullet Untuk menandai Sebuah poin-poin tertentu Di dalam Tulisan yang kita buat Di Microsoft Jadi saya aktifkan Tari dulu Bullet seperti ini Titik Contoh 1 Kemudian ketika saya enter Maka bullet akan bertambah Contoh 2 Contoh 3 Dan seterusnya Nah kalau ingin merubah Bullet yang sudah kita buat Anda tinggal klik disini Kemudian tinggal Rubah saja Pilih Bullet Yang ingin Anda Atau jika bisa menggunakan Simbol-simbol disini Untuk bullet Tinggal seperti ini Anda tinggal Pilih yang Anda sukai Secara default Ini ada 6 bullet Disini Seperti ini Oke Atau jika Anda ingin Menggunakan Bullet baru Anda bisa memilihnya Dari Picture Dari gambar Yang Anda inginkan Seperti ini Yang tersedia di Microsoft 2010 Atau Anda bisa menggunakan Simbol yang tersedia Seperti menggunakan Simbol seperti ini Misal Kita klik oke Maka otomatis Disini juga Akan ada Libelari baru Seperti ini Yaitu Tanda plus Atau juga Bisa gunakan yang lain Misalnya Menggunakan Picture Anda bisa menggunakan Picture Yang tersedia Dalam library Disini Bisa gunakan Tanda seperti ini Kita klik oke Maka secara otomatis Si bullet ini Berubah Nah bagaimana Kalau misalnya Menandai Penggunakan bullet Pada tulisan yang Sudah tersedia Biasanya bullet ini Akan ditambahkan Pada Per paragraf Ya Per paragraf Tulisan Contohnya seperti ini Kita klik aktifkan Bullet seperti ini Maka secara otomatis Dia Menandai Satu paragraf Seperti ini Tidak Kalau misalnya Ingin menambahkan lagi Anda tinggal aktifkan lagi Disini Klik disini Maka otomatis Dia akan mengikuti Yang ada di atasnya Atau Bisa juga dengan Cara seperti ini Menggunakan Format Finder Kita Taruh Kursor disini Kemudian Kita klik Format Finder Kemudian Kita klik disini Maka secara otomatis Dia akan menandai Menggunakan bullet Atau Jika ingin Secara Sekaligus Anda juga bisa Gunakan Format Finder Seperti ini Klik bagian ini Kemudian Kita Blok Klik kiri Blok Tarik Kemudian Lepas Secara otomatis Dia akan menandai Kita ulangi lagi Ctrl Z Atau juga bisa Menggunakan Cara seperti ini Nah Klik Bullet Bullet Yang ada Di bawahnya Yang memiliki Format Yang sama Nah Selanjutnya Kita Misalnya Ingin Berbeda Misalnya Bullet Ini Seperti ini Tandanya Kemudian Di poin Yang kedua Tandanya Ingin Berbeda Karena Ketika Anda Tekan Enter Di bagian ini Maka secara Otomatis Dia akan Menambahkan Bullet Yang sama Seperti Yang ada Di atas Supaya Tidak Terjadi Seperti Itu Misalnya Ingin Bullet Berbeda Beda Atau Misalnya Ada Sub Point Dari Point Bullet Pertama Ini Ada Sub Anda Bisa Klik Enter Kemudian Anda Bisa Klik Enter Di bagian Paragraph Terakhir Maka Disini Ada Ruang Kosong Anda Tinggal Klik Delete Kemudian Nanti Disini Masukkan Aktifkan Bullet Yang Baru Yang Anda Inginkan Maka Secara Otomatis Akan Ada Bullet Yang Baru Disini Yang Ditambahkan Dan Ini Agak Segekit Menjorok Ke bagian Kanan Kalau Ingin Agak Rapih Ke bagian Kiri Anda Bisa Gunakan Di Crash Indent Ke kiri Ini Sudah Diajarkan Dalam Text Formating Text Dasar Seperti Ini Maka Dia Akan Menggeser Ke bagian Kiri Seperti Ini Nah Begitupun Dengan Yang Lainnya Caranya Tadi Sama Tinggal Klik Enter Di Bawahnya Kemudian Kita Tekan Tombol Delete Atau Delete Kesamping Kan Ada Tombol Delete Kemudian Ada Tombol Delete Yang Kesamping Ini Di Keyboard Anda Tekan Tombol Delete Nanti Pilih Bullet Yang Anda Inginkan Seperti Ini Oke Nanti Setar Otomatis Yang Di Bawahnya Akan Mengikuti Bullet Yang Ada Di Subpoint Jadi Mengertikan Nah Oke Selanjutnya Ini Untuk Dasar Dasarnya Nanti Bisa Anda Coba Sendiri Untuk Yang Lainnya Bisa Anda Coba Sendiri Supaya Lebih Jelas Dan Bisa Dipahami Oke Kita Kembalikan Semuanya Ke Pengaturan Semula Kita Select Kemudian Pilih Select All Selanjutnya Kita Hapus Editing Clear Format Maka Diotomatis Akan Dikembalikan Seperti Ini Nah Untuk Ini Dihapus Saja Tekan Tombol Delete Diblok Dihapus Selanjutnya Kita Akan Menggunakan Numbering Pada Dasarnya Konsep Bullet Dan Numbering Ini Sama Saja Hanya Saja Kalau Bullet Menggunakan Simbol Simbol Tertentu Kalau Numbering Menggunakan Angka Ini Sangat Penting Untuk Dipahami Caranya Pengguna Kita Tinggal Mengaktifkan Number Seperti Ini Contoh Satu Contoh Dua Dan Seterusnya Oke Caranya Sama Saja Dan Untuk Bila Ingin Mengaktifkan Numbering Pada Tulisan Yang Sudah Ada Anda Tinggal Block Saja Seperti Ini Kemudian Kita Klik Numbering Maka Otomatis Dia Akan Memberikan Nomor Per Paragraf Nah Ada Banyak Hal Yang Perlu Anda Ketui Misalnya Disini Seperti Tadi Misalnya Disini Kan Dia Continue Numbering Nah Kalau Misalnya Ini Akan Diulangi Dari Nomor Satu Anda Klik Bagian Ini Kemudian Kita Restart Add Satu Maka Secara Romatis Dia Akan Dikembalikan Ke Nomor Satu Seperti Ini Selan Selanjutnya Juga Tadi Sama Seperti Yang Tadi Kalau Kita Ingin Menambahkan Sub Number Atau Ingin Menggunakan Bullet Di Dalam Number Number Ini Anda Tinggal Klik Enter Di Bagian Paragraf Terakhirnya Kemudian Tekan Nomor Delete Lalu Misalnya Ini Ingin Menambahkan Number Disini Biasanya Kan Kalau Number Berarti ABCD Bisa Menggunakan ABCD Atau Numbering Disini Tapi Kalau Misalnya Ingin Menambahkan Number Disini Perlu Ada Lagi Misalnya Kita Klik Number Disini Maka Otomatis Dia Akan Menjadi Nomor Satu Menjadi Nomor Dua Nah Cuali Caranya Seperti Ini Tadi Kalau Ingin Menambahkan Sub Number Di Dalam Number Yang Di Atasnya Misalnya Kan Ini 123 Tinggal Enter Kemudian Delete Lalu Kita Aktifkan Seperti Ini Nah Dia Otomatiskan Nomor Dua Nah Supaya Ini Diset Ke Nomor Satu Kita Tarik Ke Kita Klik Increase Indent Maka Secara Otomatis Dia Akan Ke Nomor Satu Seperti Ini Kalau Misalnya Dia Aktif Malah Ke A Anda Tinggal Pilih Saja Nomor Satu Disini Pada Numbering Libari Nah Di Numbering Libari Kan Ada Beberapa Hal Disini Ada Menggunakan Angka Romawi Kemudian Menggunakan Alfabet Ini Seperti Ini Menggunakan Alfabet Angka Romawi Dan Angka Biasa Seperti Ini Nah Contohnya Contoh Yang Lainnya Penggunaan Numbering Ini Biasanya Digunakan Dalam Bab Misalnya Dalam Pembahasan Setiap Bab Misalnya Ada 1.1 1.6 1.2 Dan Sebagian Biasanya Ditemukan Dalam Sebuah Karya Tulis Ataupun Buku Nah Cara Untuk Menggunakan Ini Begini Caranya Misalnya Kan 1.1 Misalnya Saya hapus Dulu Semuanya Misalnya Kita Akan Bahas Seperti Ini Bab 1 Biasanya 1.1 Nah Dia Biasanya Otomatis Ya Kalau Secara Devowel Kita Misalnya Tulis 1.1 Titik Dia Otomatis Mengaktifkan Numbering Jadi Seperti Ini Kalau Misalnya Saya Ketik 1.1 Titik Kemudian Menekan Tombol Spasi Dia Otomatis Numbering Bagian Numbering Ini Aktif Misalnya Disini Latar Belakang Dia Akan Otomatis Ya Terus Apa Ya Lagi Rumusan Masalah Dan Seterusnya Ya Nah Misalnya Kalau Ini Kan Kalau Kita Klik Enter Lagi Ini Otomatis Kalau Menyikuti Format Dengan Yang Ada Bagian Di Atasnya Karena Biasanya Penulis Harus Rapi Harus Mengikuti Format Yang Sebelumnya Harus Sejajar Nah Kalau Misalnya Di Bab 2 Itu 2.1 Kita Perlu Mengganti Format Karena Di Bagian Ini 1.1 Biasanya Kalau Di Bagian Bab 2 Pasti 2.1 Nah Untuk Mengatasi Masalah Ini Kalau Pas Ditekan Enter Ini Otomatis 1.4 Nah Kita Harus Mereset Klik Kanan Di Blok Bagian Nomor Klik Kanan Kemudian Klik Restart Add 1 Maka Otomatis Di Sini Akan Di Restart Ke Nomor 1 Untuk Merubahnya Kita Klik Bagian Ini Kemudian Klik Defend Number Format Kemudian Kita Tuliskan 2.1 Seperti Ini Maka Otomatis Dia Akan Mengikuti Dan Begitupun Dengan Berikutnya Cara Berikutnya Tinggal Di Satu Kemudian Nanti Klik Bagian Ini Kemudian Pilih Defend Number Format Selanjutnya Tadi Tinggal Ubah Saja 3.1 Seperti Ini Nanti Untuk Lebih Jelasnya Bisa Anda Coba Coba Sendiri Supaya Bisa Di Explore Disini Kan Ada Set Numbering Value Set Valuenya Dari Satu Atau Lima Terserah Disini Maka Otomatis Akan Dirubah Ke Angka Lima Jadi Nanti Bisa Di Explore Sendiri Kalau Salah Tinggal Klik Ando Saja Seperti Ini Nah Oke Jadi Mungkin Seperti Itu Untuk Cara Caranya Sama Saja Jika Ingin Sama Saja Bila Ingin Memulainya Dari Nomor Satu Ini Juga Tinggal Klik Kanan Di Bagian Nomor Diklik Bagian Nomor Seperti Ini Kemudian Restart Satu Jika Menggunakan Alfabet Anda Juga Bisa Mengaktifkan Seperti Ini Maka Secara Otomatis Dia Akan Mengaktifkan Alfabet Atau Untuk Alfabet Biasanya Dia Otomatis Ketika Kita Tulis A Kemudian Spasi Dia Otomatis Akan Mengaktifkan Alfabet Begitupun Juga Nomoring Kita Klik Satu Kemudian Titik Kemudian Spasi Dia Otomatis Aktif Pada Nomoring Nah Jika Untuk Susunannya Supaya Rapih Misalnya Untuk Rata Kiri Rata Kanan Supaya Sejajar Anda Bisa Menggunakan Decress Indent Seperti Ini Atau Increase Indent Kalau Ingin Dimulai Dari Satu Klik Kanan Kemudian Restart Add Satu Jadi Seperti Itu Caranya Nanti Bisa Di Explore Sendiri Untuk Cara Caranya Supaya Lebih Jelas Dan Detail Kalau Tidak Ada Yang Mengerti Anda Bisa Bertanya Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Nanti Akan Dilanjutkan Lagi Di Video Berikutnya